Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, salam petani Indonesia. Kali ini kami masih menjawab pertanyaan untuk petani kelapa sawit sebetulnya. Jadi pertanyaannya begini. Pak saya mempunyai kebun yang agak luas, agak luasnya berapa ini ya. Tapi yang jelas adalah kira-kira mungkin 25 hektaran lah. Jadi saat ini adalah posisi kami adalah tanaman sudah tua. Sudah tua, sudah banyak mengalami penurunan produksinya. Jadi sistem penanamannya bagaimana Pak nanti setelah replanting. Jadi kelapa sawit itu kan umur apa namanya, produktifitasnya kan salah satunya itu adalah berdasarkan umur. Jadi kan ada umur nanti sampai 3 tahun, 30 bulan itu kira-kira TBM, tanaman belum menghasilkan. Kemudian nanti 4 tahun sampai kira-kira 14 tahun puncak-puncak produksinya. Kemudian nanti tanaman tua, kemudian tanaman yang sudah rentah, yang sudah mulai menurun tadi. Jadi Bapak yang bertanya ini bingung Pak. Jadi apakah ditanam serentak atau kita atur nanti biar umurnya itu menjadi seimbang gitu. Antara yang TBM, TBM dan yang tua tentunya. Nah ini harus diatur. Apalagi kalau kebunnya lebih luas lagi. Jadi untuk perusahaan ya ini sudah cocok mengatur komposisi umur. Nah istilahnya ini sebenarnya mengatur komposisi umurnya. Umurnya yang ideal seberapa sih? Jangan sampai yang tua dominan gitu misalnya. Jadi tiap tahunnya harusnya produksi itu stabil untuk komposisi umur harusnya. Memang kalau seragam itu ya kalau pas puncak produksi, puncak produksinya luar biasa. Harus mengeluarkan semua komponen sumber daya yang ada. Angkutnya, olahnya dan sebagainya harus disesuaikan. Kapasitas pabriknya misalnya. Oleh karena itu yang kami sarankan, sebetulnya itu harus dibagi untuk petani kecil maupun perusahaan. Kita bahas dulu yang untuk perusahaan lah mungkin. Untuk kalau perusahaan kan sebenarnya dalam SOP-nya, pandemikum-nya kan sudah ada sebetulnya. Apa itu? Yaitu replanting itu biasanya orang menyebutnya tiap tahun 5%-nya. 5%. Ada yang bilang 4%. Disaranya 4-5%. Sehingga karena kalau tiap tahun sudah 4% atau 5% replanting, itu umurnya itu nanti akan stabil, produktivitasnya juga akan stabil. Karena komposisinya itu nanti TBM-nya kalau di jumlah ya, TBM-1, TBM-2, TBM-3, yang 4% tadi, ya itu kira-kira komposisinya 12% dari luas total, itu adalah 12%. TBM-nya, jadi kalau punya kebun yang nanti TBM-nya lebih dari 12% ya tentunya akan mengganggu proses produksinya gitu secara total gitu. Sehingga nanti justru nanti biayanya banyak untuk peralatan yang TBM misalnya. Jadi ini kan semakin pincang. Jadi catatnya, jadi 4-5% inilah yang penting harus konsisten untuk dilaksanakan supaya komposisi tanamannya itu tadi. Kira-kira ya maksimal 12,5% atau 12% itu TBM. Nah, itu TBM. Dan itu nanti susul-susul tanaman tua tahun berikutnya, replanting 4-5%, tadi yang TBM sudah meningkat menjadi, sudah panen menjadi TM-1. Jadi terus saja. Jadi komposisinya harus dilihat menjadi komposi yang ideal. Kalau untuk petani bagaimana Pak? Petani ya luasnya enggak begitu luas ya sebetulnya. Ya itu tadi, kalau sanggup untuk pas apa ya enggak apa-apa. Kalau punya 4 hektare misalnya, itu yang sudah enggak begitu terpengaruh ya seragam. Jadi mungkin ini untuk kebun-kebun yang agak luas tadi, itu bisa diatur umurnya seperti itu, kira-kira saja. Jadi ada yang kebetulan ya, petani ada yang membeli kebun, salit, umurnya pas berpida-pida. Itu ya kebetulan juga. Jadi yang penting kira-kira ya dalam satu rentang waktu, itu jangan melebihi kira-kira 12% yang TBM-nya. Harusnya sebagian besar panen, yang produktif, sehingga kita tidak kesulitan dalam perawatan hal ini hubungannya dengan cash flow dari kebun kita. Jadi yang utamanya yang panennya banyak ya lancar kan gitu, jangan untuk perawatan saja yang TBM maksudnya begitu. Itu dari komposisi umur. Tadi dari pertanyaan tadi ya, kalau 25 hektare, ya itu sesuai kebun-kebun juga bagus diatur. Sesuai kemampuan uangnya. Jadi kalau tahun ini yang sanggup tertanam, misalnya 2 hektare, ini kebetulan saya mungkin atur lebih 2 hektare, tahun berikutnya naik lagi, ditanam lagi. Jadi bertahap. Jadi dengan bertahap ini juga ada faktor bagusnya tadi, komposisi tadi. Dengan nanti yang ini kan seperti gerbong, jadi gerbong yang sana masuk TBM, gendian. Yang ini replanting, gendian. Jadi namanya box train. Jadi kalau 25 hektare, ya kalau sesuai kemampuan tadi, supaya perawatannya juga maksimal, yang sedikit-sedikit tadi, ya itu ada bagusnya. Nah ini bisa dikira-kira misalnya kemampuannya 2 hektare, 2 hektare, 2 hektare, terus itu kan nanti full pada 12 tahun. Setelah ini kan sudah selesai semua, yang ini sudah produksinya sudah tinggi. Itulah ada rentang yang agak panjang, umurnya yang berbeda-beda. Nanti kalau yang satu ini pas puncak produksi, yang satu sudah mulai turun, replanting lagi, muter lagi. Muter lagi. Tapi kalau yang kebunnya luas tadi, ya ideal hitungannya berarti 4-5 persen yang di-replanting. Nah akhirnya teratur tadi, maksimal untuk TPM-nya sekitar 12 persen. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak itu mengenai komposisi umur kebun kelapa saring. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.